Bapak Tengah Cedara, Bapak Kedua Komisi ID, beserta Angkota, yang mewakili Bapak Bupati, hari ini juga kira Bapak Asisten 2, Kepala Puskesmas, Kepala Dini Kesehatan, beserta tim, dan juga Bapak Wartohan yang telah berhadir pada hari ini. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi dalam UNIS-OP. Tugas utama seorang bidan adalah memberikan asuhan kebidanan, dalam hari ini juga asuhan persalinan, dan juga termasuk asuhan pelayanan di pas dan bayi baru lagi. Dalam kasus ini, bidan sudah melaksanakan tugasnya, hanya memang terkendala, di sini kan dua dihapak, antara yang memberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Memang kendala terbesar, kami perlu laporkan di sini bahwa Kecamatan Pantorre merupakan penyumbang setiap tahunnya kasus persalinan yang ditolong oleh Mabelin. Kita Acik Barat sudah melakukan langkah strategis dalam penanganan Mabelin ini. Mereka kita ajak bermitra, berpartner, bekerjasama, dalam posisi sejajarpan, tapi yang di depan adalah bidan. Makanya dikenang-kenang di kampung, dikatakan mereka adalah bidan kampung. Tapi kita memberi penghormatan dengan memberikan nama Mabelin. Jadi, 98 persen Mabelin di Kecamatan Pantorre merupakan itu sudah bermitra dengan kita. Itu salah satu langkah yang kita lakukan. Sampai dengan tahun 2015 awal, mereka sudah dilantih sebelumnya. Sehingga mereka juga diberitahu peran dan tugas, serta fungsi mereka itu di mana, begitu juga dengan bidan. Nah, dalam kasus ini, tadi ada yang disampaikan bahwa sekarang tidak boleh ditolong di rumah. Benar, Pak? Karena dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan menunggu kesakitan dan kematian, itu karena sarana. Sarana yang tidak standar. Kalau ditolong di rumah, termasuk juga sekarang polites. Pondok bersalin desa itu tidak masuk sebagai sarana kesehatan lagi. Karena juga dianggap tidak standar dan sering menuai masalah-masalah kematiannya. Berujung kematiannya. Jadi, pada pasien ini, kita melihat dari awal, bidan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pematuhan wilayah sekepat. Kesehatan ibu dan anak. Sudah terjaring dan sudah dilakukan ANC beberapa kali, dalam arti pemeriksaan kehamilan. Hanya yang menjadi catatan kami adalah, karena memang pasien ini menolak untuk lebih sering datang ke pasifitas kesehatan. Sehingga ada beberapa kali dari wawancara kami dengan bidan dan bidan koordinator, itu dilakukannya keunturan kehadirannya di rumah. Yang jelas ini kurang standar. Kurang standar pelayanan yang bisa diberikan sesuai dengan antara target 10D. Ini juga menjadi kendaraan karena terakhir baru kemudian terdeteksi bahwa kalau dari perkiraan akhir terakhir, dia mengatakan sudah masuk baru 8 bulan, tapi dari hasil pemeriksaan itu sudah lebih kebetulan pasien tidak mengingat persis akhir terakhir, sehingga juga tidak menyakinkan tenaga kesehatan untuk memastikan tanggal kira-kira persalinannya. Ini yang membuat juga jadinya bis. Ditambah lagi ini merupakan hamil pertama, sehingga pada saat hamil pertama lebih banyak kasusnya itu adalah undur seminggu sampai dengan 10 hari dari taksiran tanggal persalinan. Tapi kebetulan bayi yang dilahirkan oleh indah ini memang ukurannya lebih kecil daripada normal. Jadi pada saat pemeriksaan terakhir dilakukan juga di puskesmas, kami juga menanyakan kenapa di rumah tidak di puskesmas, karena memang beberapa kali ibu sopilah yang datang ke rumah. Jadi tidak biasa ke rumah, tapi karena ibu hamilnya sendiri tidak datang di puskesmas. Dan ada satu tadi yang mis yang disampaikan, pada pemeriksaan terakhir mereka sudah mencoba adanya kelainan letak. Walaupun tidak bisa mengatakan secara pasti, kami mengejar. Kenapa tidak langsung mengatakan kepada ibu hamil bahwa ini kemungkinan adalah kelainan letak. Karena kalau kelainan letak itu berhasil resiko tinggi. Walaupun semua kehamilan itu beresiko, tapi kalau dia ada beberapa faktor resiko tinggi, itu lebih tinggi lagi resikonya. Karena ternyata taksirannya, bayinya itu kecil. Bayinya itu kecil, dan pada saat pemeriksaan perabahan yang dilakukan di rumah, dengan sarana yang terbatas, kok sudah taksirannya 9 bulan, bayi belum sampai di atas panggung. Jadi ada beberapa kemungkinan, termasuk kelainan letak, dan juga ukuran bayi yang kecil. Jadi analisa dari bidang desa dan bidang koordinator di sini sudah masuk, yang sesuai dengan standar, begitu juga dengan fasilitas yang ada di rumah. Nah, pada saat pelayanannya Puskesmas, Puskesmas menulang. Sejak tahun 2015, kita lakukan PSDF-nya, kemudian fasilitasnya dilengkapi. Di tahun 2016 itu, Puskesmas menulang sudah menjadi Puskesmas konek. Pelayanan eksyptik bagian silasa. Sehingga dia bisa melakukan pelayanan-pelayanan persalinan, kehamilan, nipas, yang lebih dibandingkan Puskesmas rawat sinar lainnya. Ada tadi yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat terakhir, tolong dihormingi saya kalau sudah ada tata-tata persalinan. Itu tadi bidang Soviet tidak menyampaikan, tapi pada saat AMP, COVID-19 terakhir pada kami, itu ada dalam catatan kami. Kemudian yang dipanggil adalah Mabelin atau Hukun. Di sini, Mabelin menolong persalinan dalam polologisnya. Cuma pada saat kelihatan di pintu lahir, jempol, kaki bayi, di situ Mabelin kemudian menolak pelanggan pertolongan. Saat itu, orang-orang dibawa ke Puskesmas. Dan prosedurnya di Puskesmas, kasus apapun sebenarnya, apalagi di dalam Puskesmas konek, bisa memberikan pertolongan pertama, yang ini sangat beratribat pada dampak penamanan di rumah sakit. Mestinya ibu didampingi. Protaknya adalah ibu didampingi. Dikirim oleh mobil ambulan yang punya fasilitas lebih dibandingkan mobil pribadi. Kemudian didampingi oleh dianggap kesehatan minimal bidang untuk pasien yang mau bersalin. Tapi ini tidak bisa didampingi. Kemudian mestinya ditolongkan dulu untuk melihat kasusnya sejauh mana, sehingga pergi ke rumah sakit dengan membawa surat ujukan dan juga penanganan minimal untuk dipasang infus dan oksigen. Hal ini salah satu infasnya adalah kita berkondikasi dengan rumah sakit kenapa ditolong di mobil pribadi. Tidak didampingkan salah satu rumah sakit karena tidak menyakinkan lagi. Tidak menyakinkan lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa memang cepat sekali taksirannya akhirnya, karena memang sudah bukaan berangkat, kaki di bawah, malah itu kalau letaknya normal sudah keluar keseluruhannya. Kalau dilihat dari jam-jamnya, walaupun ini adalah primit, kehamilan pertama. Tapi karena bagai memang yang lebih kecil daripada ukuran normalnya, sehingga bisa lebih cepat. Di jalan tadi sudah keluar tangan dan kaki dari pinggang. Salah satu indikasi mutron persalinan bintang, susah dengan letak kaki murni, itu adalah operasi. Karena memang tidak mungkin lewat bawah. Karena sakitnya adalah dibangun. Sudah pasti ada dua bagian besar, lewat bawah, kepala sakurnya di situ. Jadi kemarin rumah sakit mengatakan, ditolong di tempat, di dalam mobil, karena kita menyelamatkan si ibu. Karena bayi memang sudah beberapa menit, dan memang dikatakan sejak lahir sudah tidak ada lagi tangan-tanggap. Seperti itu. Jadi memang banyak faktor di dalamnya. Kami mengakui, mungkin ini juga ada kelelian dari kita. Dalam hal ini mungkin masyarakat memang perlu edukasi yang lebih, walaupun pemahaman masyarakat memang berbeda-beda. Dan inform konser memang tidak sempat diminta di tangan-tangani. Inform konser harusnya di tangan-tangani, menerima atau menolak dindakan apapun dari tanah-tanggap kesehatan. Mengenai keberadaan bidan di desa, sebenarnya kita sudah melakukan secara tertulis, Bapak Adis, Bukin ingat, Kepala Puskesmas juga beberapa bulan yang lalu, menandatangani Tenggiyo-Yu bahwa bidannya berada di desa 1x24 jam, 7x1000 sebulan penuh. Hanya kita mengerti bahwa manusia biasa juga, jika ada keperluan apapun, meminta izin kepada Pak Keci, Bidanku Ornator, dan Kepala Puskesmas. Bukan yang tidak diizinkan, diizinkan, tapi dengan kata lain, untuk mengambil tenaga lain, untuk menggantikan posisinya di desa tersebut, memberikan pelayanan. Sehingga tidak adanya umplis tenaga pelayanan berdasar dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.